Pemirsa Jurnal POS TV memasuki tahun ketiga, UIN Sunan Gunung Jati Bandung kembali menggelar Taekwondo Championship yang bertempat di Aula Anwar Musadat. Berikut libutannya. Unit kegiatan mahasiswa Taekwondo, UIN Sunan Gunung Jati Bandung kembali menyelenggarakan kejuaraan Taekwondo Championship. Kejuaraan tersebut digelar di Aula Anwar Musadat, terhitung dari 1 sampai 3 November 2019. Lomba ini diikuti oleh 1.200 peserta yang berasal dari 83 kontigen. Mereka berasal dari 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Tujuannya tentunya berpengaruh kepada Taekwondo Indonesia, sehingga dengan adanya kejuaraan ini kita bisa meningkatkan dan membentuk atlet-atlet yang berprestasi dan atlet-atlet mempunyai kompetensi-kompetensi yang tinggi. Kejuaraan yang diperlombakan dibagi menjadi dua, yakni Kyorugi yang berfokus pada pertarungan, sedangkan Pongse lebih menetik beratkan pada seni bela diri. Peserta kejuaraan diikuti berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nama saya Roshandi, asalnya dari Elite Team Klub Kota Bandung. Sebagai pelatih? Sebagai pelatih. Ini yang pertama kali ikut atau enggak? Udah dari pertama kita ikut, jadi dari win pertama sampai win ketiga ini kita selalu eksis kalau diikuti klub kejuaraan. Kenapa tertarik? Karena kualitas kejuarannya bagus, awalnya memang kami kenal dekat dengan Master Agus sebagai pembinaannya, dan kami juga ikut berpartisipasi untuk memanjukkan Taekwondo Jawa Barat juga. Namanya Aulia Subnawardani, asalnya dari Bandung. Udah selama kali atau berapa kali? Udah sering. Udah udah dimana ada kejuarannya? Dari pelatih. Kenapa tertarik? Soalnya tertarik aja gitu, pengen ikutan. Tanggapannya tentang kualitas ini? Tanggapannya, kan? Berapa lama kamu persiapan? Udah dari bulan lalu sih, beberapa bulan lalu sih. Harapannya ikutan saya? Harapannya bisa menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itulah informasi mengenai Taekwondo Championship 3. Saya Dinda Putri Fadillah, beserta crew yang bertugas melapor untuk JurnalPosTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!